Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon santai soal kemungkinan akan disomasi Partai Nasdem. Hal tersebut buntut dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Maruwata yang menyebut adanya dugaan aliran dana senilai miliaran rupiah ke Partai Nasdem atas arahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL. Dalam hal ini, Alex menyatakan bahwa apa yang disampaikannya berdasarkan pada alat bukti yang diperoleh. Alex menegaskan ucapan tersebut bukanlah pernyataan pribadi, melainkan mewakili KPK. Penerimaan lain yang diduga gratifikasi SEL bersama tersangka lainnya akan terus didalami dan ditelusuri. Termasuk memanggil tiga anggota keluarga SEL untuk mengusut aliran dana korupsi tersebut. KPK telah memasukkan istri SEL Ayun Sriharahap serta anak dan cucu SEL bernama Indira Cundatita dan Atenri bilang Radisya melatih ke dalam daftar orang yang dicegah ke luar negeri. Pencokalan itu disebut Alex masih berkaitan dengan permintaan keterangan.